Intro Pemirsa penjualan baju Instagram sudah mulai diburu oleh masyarakat kota Cerbon pada tahun ajaran 2022-2023 Dan tentunya ini sangat memberikan keberkahan tersendiri buat para penjual baju seragam yang ada di kota Cerbon Selama beberapa tahun akibat pandemi COVID-19, penjualan baju seragam ini mengalami dampak yang cukup signifikan Penjualan baju seragam sudah mulai bergeliat kembali setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 Akibat para siswa belajar secara online di rumah masing-masing Setelah kasus COVID-19 terus melandai, pemerintah sudah mengizinkan pembelajaran tatap muka dengan catatan harus mengedepankan protokol kesehatan Seiring akan dimulainya pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2022-2023 Untuk jenjang SD, SMP, SMA memberi angin segar untuk para penjual baju seragam sekolah yang berada di jalan Lawanggada, kota Cerbon Masyarakat sudah mulai memburu baju seragam sekolah untuk anak-anaknya yang akan memasuki pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru mendatang Setelah seorang pegawai toko seragam sekolah mengatakan, penjualan seragam sekolah sudah ramai sejak satu bulan yang lalu Untuk baju seragam yang banyak dicari masyarakat, ialah baju seragam anak SD dan baju pramuka Ia berharap dengan pembelajaran tatap muka Bisa memulihkan kembali penjualan seragam sekolah yang lesu selama dua tahun akibat pandemi COVID-19